Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi ya Moden ID Channel kesempatan kali ini saya akan bereksperimen ceritanya bereksperimen modifikasi atau merubah power supply yang ini tipe kemarin yang saya review kemarin NPR 3000 yang saya review kemarin dengan output aslinya itu 54V 60A nah ini rencana saya mau tak buat outputnya menjadi CT ya outputnya menjadi CT atau seperti ini main plus dan ground untuk keperluan power amplifier ya untuk keperluan power amplifier nah di depan saya ini sudah saya buangkari komponennya sudah copot ini sudah tak bersihkan nah disini itu bagian sekundernya ya sekundernya saya bersihkan disini trapo utamanya ini ini pfc nya pfc nya pfc tidak saya rubah disini bagian mosfet nya nanti rencana tak naikkan ya ampere nya ampere nya tak naikkan ini bawaannya bawaan 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 power nya itu ini ini bawaannya ya 26N60 jadi 26A 60 600V 26A 600V ini mosfet bawaannya ini kali kali 4 bulgrip nanti rencana tak naikkan ampere nya saya ganti 35N atau 47N agar ampere nya lebih besar lebih kuat nah disini nanti bagian sekundernya sekunder dari trafo dari trafo keluar menuju dioda disini ini juga saya ganti ini kalau bawaannya kecil ya ini data setnya data setnya berapa ampere ya mungkin 60 ampere ya kok 60 ampere yang kelihatan yang jelas ini bawaan aslinya ada 4 1 2 3 4 disini ya saya lepas nah nanti kita ganti dengan ini ya PCB ini kita taruh disini untuk sekundernya untuk outputnya ini sementara saya buat manual tag ya ini manual tag menggunakan cutter nah ini saya lubangi saya ini disini dioda dioda sekunder juga ini kita ganti dengan ukuran yang 60 ampere ya ini 60 ampere 300 volt 300 volt kali 4 biji ini disini kali 4 ini sementara dulu saya eksperimennya pakai PCB ini ya saya buat manual dengan cutter dulu untuk nanti gimana hasilnya nanti kalau bagus bisa dibuatkan dicetakkan ya untuk PCB nya jadi PCB aslinya ini sudah tidak saya fungsikan ya untuk bagian sekundernya nanti tak ganti dengan PCB yang ini ini nah rencana nanti saya buat kisaran outputnya itu di 70 sampai 100 volt DC CT ya minimal ya 70 volt sampai 100 volt CT jadi disini ini ground ke plus 100 volt ground ke main 100 volt di total disini 200 volt outputnya kalau main ke plusnya gitu oke semoga saja nanti berhasil ya eksperimen kali ini biasanya itu modipnya itu diturunkan nah ini mencoba dinaikkan ya dinaikkan voltasennya biasanya modipnya diturunkan voltasennya oh ya kemarin itu saya sudah mencoba nah ini saya sudah mencoba masih think apa asal tempel saja ya ini kemarin itu sudah keluar sekitar 95 9 volt DC oke nanti kita coba lagi dan kemarin itu belum sempat tak load maksimal belum sempat tak load maksimal berapa total keluarnya yang bisa di hasilkan nah semoga saja nanti tembus minimal ya 3000 watt atau 3000 setengah watt lah 3500 an syukur-syukur bisa 5000 watt atau 5kw itu kemungkinan ini nanti kalau sampai jadinya agak panjang ya durasi videonya untuk pengetesan download nanti kita bikin di video selanjutnya ya sementara ini video ini untuk mereview atau ini kita mencoba eksperimen menaikkan tegangan ini ya dari setengah gelombang ke CT ya dan kebetulan itu elko saya itu yang ukuran voltasenya di atas 100 itu habis ini sambil nunggu saya pasang dulu yang sudah tersedia di sini ya komponannya sambil nunggu datang elko yang ukuran di atas 100 volt disini cuma 100 volt ini adanya berharap nanti misal delete itu kalau drop kalau drop itu pasti ya kalau drop itu kalau kena beban itu tapi ya semoga enggak terlalu parah terutnya soalnya apa soalnya ini sudah menggunakan BFC jadi tegangan primernya selalu stabil kita pasang riuda dulu yang sudah ada untuk dioda bawaannya tak ganti ya ini soalnya datasheetnya cuma maksimal itu 100 volt pasti tidak kuat ya karena ini dirubah di atas ya kisaran 100 volt jadi harus minimal dua kali lipatnya ya minimal 200 volt diodanya seperti diodanya yang diodanya yang lalu diodanya selamat menikmati selamat menikmati untuk penempatannya kira-kira nanti seperti ini contoh saja kita pasang di leko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini untuk outputnya inputnya di bagian sini nah yang untuk masih standar ini seperti ini nah yang ini masih standar bawaannya sudah saya sudah saya copotin komponennya ini ini kemarin tak bongkar juga ini wishpadnya ada 4 5 ada 7 ya wishpadnya oke teman-teman oke teman-teman kita load kita load kita load berapa ampere kita dapatkan berapa ampere untuk PS ini 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 oke sekian dulu ya videonya Nantikan video berikutnya Terima kasih yang sudah Menyempatkan menonton Dan mampir di channel saya Terima kasih juga yang sudah Subscribe di channel saya Kita mencoba Berbagi Kita bereksperimen Ngoprek bareng Kita cari ilmu Bareng-bareng Semoga Bermanfaat bagi kita bersama